Upacara Ngaben di Bali merupakan pemandangan yang menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Beda dengan upacara kematian di tempat lain, kremasi atau pembakaran mayat ini tidak memberi kesan menyedihkan, tetapi justru sebaliknya. Jasa dorang yang diantar ke kuburan pada upacara Ngaben di Bali, diiringi suara gegap kebita musik tradisional Bali yang disebut Belegajur. Bagi umat Hindu, kematian bukanlah akhir dari perjalanan jiwa, yang berakhir hanyalah tubuh yang memang bersifat sementara. Tubuh adalah semacam kendaraan bagi jiwa yang terus berevolusi. Bila tubuh sudah tidak berfungsi lagi, maka jiwa akan meninggalkan. Bagaimana untuk mendapatkan tubuh baru? Pergantian tubuh inilah yang disebut dengan istilah reinkarnasi. Adapun tubuh baru yang telah didapatkan akan sesuai dengan hasil perbuatan atau karma yang bersangkutan pada kehidupan sebelumnya. Pada upacara Ngaben di Bali, mayat diangkut dalam sebuah bade, yaitu semacam menara yang terbuat dari kayu dan berhiaskan ornamen khas Bali. Bade biasanya dilengkapi dengan patung lembu dari kayu yang akan dipakai sebagai tempat pembakaran mayat setelah sampai di kuburan. Untuk bisa menyelenggarakan upacara Ngaben dengan bade dan lembu, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bade berikut lembu yang sudah jadi harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, upacara Ngaben seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang berada. Keluarga yang tergolong tidak kaya biasanya akan melakukan upacara pembakaran mayat secara sederhana. Mayat diusung begitu saja oleh sejumlah orang dalam sebuah peti mati menuju kuburan tetapi tetap diiringi musik yang sama meriahnya. Ada pun makna dari upacara yang dilakukan sama saja, yakni bertujuan mengembalikan tubuh orang yang meninggal ke sumber asalnya berupa tanah, air, api, udara, dan ruang yang disebut dengan panca maha buta. Dengan telah kembalinya kelima unsur panca maha buta, diharapkan orang yang telah diupacarai tidak lagi terikat dengan tubuhnya, atau tidak lagi memiliki kesadaran fisik, sehingga perjalanannya menuju alam atau dimensi lain tidak akan terganggu. Ada lima jenis ngaben yang pernah dilakukan di Bali, yaitu ngaben sawawedana, ngaben astiwedana, ngaben swasta, ngaben ngelungah, dan ngaben warak kruron. Yang pertama, ngaben sawawedana adalah upacara ngaben yang melibatkan mayat yang masih utuh tanpa dikubur terlebih dahulu. Upacara ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari setelah orangnya meninggal. Kedua, ngaben astiwedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka mayat yang sudah pernah dikubur. Upacara ini diawali dengan ngagah, yaitu upacara menggali kuburan untuk mengumpulkan tulang-bululang orang yang diaben. Ketiga, ngaben swasta adalah upacara ngaben tanpa mayat maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena alasan tertentu seperti meninggal di tempat yang jauh atau mayat tidak berhasil ditemukan. Dalam upacara ini, jasad biasanya diwakili oleh selempeng kayu cendana yang dibuat menyerupai manusia sebagai simbol tubuh orang yang meninggal. Berikutnya adalah ngaben ngelungah. Upacara ngaben ini ditujukan untuk mengupacarai anak yang meninggal sebelum tanggal gigi. Yang terakhir disebut ngaben warak keruron, yaitu upacara ngaben yang dilakukan untuk bayi. Dalam penyelenggaraan upacara ngaben di Bali, bisa saja terjadi sedikit perbedaan antara satu desa dengan desa lainnya, karena masing-masing desa adat berpegang pada aturan dan keyakinannya masing-masing. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!